Assalamualaikum, jumpa lagi dalam youtube channel saya Adiankurnya Rizky Apa kabar sobat youtube semua? Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang memasak Yami Panda Express Siapa sih warga Jogja yang gak tau tentang Yami Panda? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe mohon silahkan subscribe Kemudian kalau ada iklan jangan di skip dan juga follow instagram saya, Adiankarizky Jadi Yami Panda ini mengeluarkan inovasi baru selama pandemi covid ini Bagi yang mau menikmati Yami Panda di rumah Bisa ya, gak perlu antri Ini ada Yami Panda Express Jadi bisa teman-teman buat sendiri di rumah Oke sistemnya ini PO ya Untuk Yami Panda Express ini Bisa didapatkan untuk open PO Jumat pagi dikirim hari Selasa Kemudian open PO Senin pagi dikirim hari Jumat Tersedia dalam 3 varian menu Yami polos Rp11.000 per pak Kemudian Yami asin tapi manis ini yang saya beli Rp19.000 per pak dan juga bakso goreng Jadi isi per paknya 8 pcs untuk bakso goreng Untuk Yami polos dan Yami asin tapi manisnya Isi per paknya ada 2 Oke jadi di dalam si Yami Panda Express ini Ada mie Mie pandanya ini ya Kemudian ada bumbunya Oke ini bumbu Yami nya Kemudian ini ada ayamnya ya Kemudian ada ini kaldu Ini ada bawang goreng dan juga pangsit gorengnya Dan yang terakhir ada sambalnya Panduan mengolah Yami Express Sebelum melakukan cara penyajian Pastikan mie dalam kondisi tidak beku Dan sudah terurai Oke panduan mencairkan mie Cara yang pertama Waktu lama yang recommended ya Pindahkan mie dalam plastik vakum Dari kulkas beku Ke kulkas yang tidak beku selama 24 jam Kemudian cara kedua Waktu sedang Keluarkan mie dari plastik vakum Diamkan selama 20-60 menit di suhu ruangan Cara yang terakhir Waktu singkat Mie masih dalam keadaan vakum Rendam dalam mangkok yang berisi air Biarkan selama 15 menit Kemudian mie siap diurai Untuk cara penyajian Masukkan mie dalam air mendidih Rebus maksimal 40 detik Tuang mie ke dalam mangkok yang sudah diisi minyak berbumbu Taburkan daging yang sudah dipanaskan dengan microwave di atas mie 4. Tambahkan sayur dan daun berambang Untuk cara membuat kuah Didihkan 300 ml air Masukkan bumbu kaldu Boleh ditambah cekera ayam Daun bawang Panaskan dengan api kecil Kurang lebih 5 menit Ya mie pandas Siap disantap Sudah ada MUI nya ya Jadi dipastikan halal Oke ini untuk mie yang sudah saya uraikan Ini saya pakai cara yang nomor 1 ya Kemudian ini untuk Tambahnya ada pokcoy Ada loncang Dan juga bawang bumbay saya iris dadu kecil-kecil Langsung saja yuk kita masak Cus Oke untuk mie nya Rebus dalam air mendidih kurang lebih hanya 40 detik saja Oke Untuk Yami Panda Express ini Karena tanpa bahan pengawet Jadi tahannya nanti hanya 6 hari saja ya Di freezer Setelah 40 detik Kemudian ditiriskan Untuk bumbu mie nya sudah saya tuangkan ke dalam mangkok ya Kemudian kita masukkan mie yang sudah ditiriskan tadi Oke Mohon maaf ya kalau ada suara jerat-jerit Karena tetangga saya Hehehe Kemudian Untuk bumbunya diaduk Mantap Baunya Sama persis Seperti dia mie panda Yogyakarta Ini juga bisa jadi pilihan Buat buka puasa loh teman-teman Menu berbuka puasa Oke Untuk wanya kita didihkan dulu 300 ml air Kemudian setelah mendidih Masukkan Bumbu untuk kaudunya ya Oke Kalau sudah mendidih Kemudian matikan Kemudian ini mangkok untuk kuah Yang sudah saya isi dengan lonceng Dan juga potongan Bawang bumbu Dari tadi Tuangkan kuah ya Udah Wuhuu Untuk kuahnya ini sudah jadi Kemudian untuk pokcoynya tadi Bisa direbus sebentar saja Kemudian ditiriskan Kemudian Akan saya tambahkan pokcoy Saya suka banget sama pokcoy Anak-anak juga Suka Kami sekolah dia tuh suka banget Kayak mie panda ya Favorit Kemudian ditambahkan Untuk Ayamnya Kalau teman-teman Gak punya microwave Gampang kok Bisa pakai Air yang mendidih itu Dicelupkan sebentar aja Kemudian diangkat Oke Ini untuk Tambahan Ayamnya Kalau untuk Favorit Krucil saya Adalah sebetulnya Yang mie Manis ya Tapi ini berhubung Adanya yang mie asin Ya sudah Siapa tau besok mengeluarkan Varian yang Mie manis Oke Kemudian Yang terakhir Saya tambahkan Untuk Pangstitnya Oke Dan Walah Jadilah Untuk Yami panda Express nya Bagaimana Mudah bukan Teman-teman Dalam Cara penyajiannya Dan juga Rasanya 100% Sama Dengan Yami panda Ya karena Ini juga keluaran Dari Yami panda Oke Buat teman-teman Di Jogja Atau seputaran Jogja Bisa Pesen nih Untuk Yami panda Nanti semuanya Akan saya Sertakan ya Untuk Jadwal PO nya Atau nomor Yang bisa dihubungi Di Description box Atau teman-teman Bisa follow Di instagram nya Yami panda Oke Sekian ya Untuk video Makanan Kali ini Dari saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan juga salah kata Jumpa lagi Di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah